Kegiatan program kerja DPRD Kabupaten Surian, selain tugas dan fungsi Dewan sebagai legislator, masih banyak jenis tugas Dewan yang lainnya yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Tugas tersebut seperti melaksanakan reses, kunjungan kerja, studi banding, BIMTEK, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kru SMTV menyambangi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Surian, Arnyan Syah, di ruang kerjanya. Arnyan Syah menerangkan bahwa kegiatan DPRD Surian seperti biasanya setiap tahunnya, karena DPRD tidak ada program khusus maupun program unggulan. DPRD fungsinya adalah mitra dari pemerintah daerah, yang mana setiap kegiatan pemerintah daerah harus mendapatkan dukungan dari DPRD. Dijelaskan Arnyan Syah, dalam melaksanakan kegiatan, tentunya DPRD melaksanakan rapat-rapat yang terjadwal. Namun, ada perbedaan sistem penetapan jadwal kegiatan DPRD Surian di tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, DPRD Surian melaksanakan beberapa kali rapat BAMUS untuk menjadwalkan setiap kegiatan. Di tahun 2020, hanya ada satu rapat BAMUS atau rapat BAMUS tahunan untuk menjadwalkan seluruh kegiatan DPRD Surian selama setahun. Dijelaskan Arnyan Syah, bahwa DPRD Surian sudah melaksanakan BAMUS tahunan untuk menjadwalkan agenda di tahun 2020 pada akhir Desember 2019 lalu. Agenda tahunan yang telah dibuat dan disepakati dalam BAMUS tahunan tersebut disampaikan Arnyan Syah menjadi patokan jadwal kegiatan DPRD Surian sepanjang tahun 2020. Namun untuk keadaan tertentu, dimungkinkan adanya BAMUS perubahan seperti dikarenakan adanya kegiatan mendadak atau mendesak ataupun dikarenakan ada kegiatan yang belum teragendakan. Meski demikian, Arnyan Syah menerangkan dan menegaskan bahwa untuk jadwal kegiatan DPRD Surian tetap berpatokan pada agenda tahunan yang telah disepakati pada Desember 2019 lalu. Terkait agenda tahunan dan BAMUS tahunan, Sekretaris DPRD Surian Arnyan Syah menyampaikan bahwa hal tersebut disepakati bersama anggota BAMUS dan pemerintah daerah yang juga memberikan masukan dalam penetapan agenda tahunan yang disepakati. Selain itu, jadwal yang ditetapkan dalam agenda tahunan juga menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah berjalan di tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan agenda nasional. Dengan agenda tahunan untuk tahun 2020, menurut Arnyan Syah, jadwal kegiatan DPRD Surian telah tersusun dengan baik dan rapi. Arnyan Syah berharap jadwal yang telah disusun dan disepakati bersama tersebut bisa dilaksanakan oleh DPRD Surian dan menjadi patokan pemerintah daerah dalam menyusun agenda pemerintah. Ya, terima kasih. Untuk kegiatan DPRD Keputusan Surian, seperti biasanya, karena kegiatan DPRD tidak ada yang program khusus, program umpulan, karena DPRD ini fungsinya adalah mitra dari pemerintah daerah. Nah, jadi setiap kegiatan pemerintah daerah yang menjadi unggulan atau kegiatan yang rutin menjadi kegiatan pemerintah daerah tentunya harus mendapat dukungan dari DPRD. Anda melaksanakan kegiatan tentunya DPRD itu dimanapun mereka melaksanakan rapat-rapat yang terjadwal yang dikatakan oleh salah satu alat kelengkapan yaitu BAMUS, Badan Suara. Nah, untuk tahun 2020, ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, biasanya kegiatan DPRD itu begitu selesai BAMUS, daksanakan kegiatan, selesai lagi tahapan kegiatan, adakan BAMUS lagi. Nah, untuk tahun 2020, itu kita ada program BAMUS tahunan. Jadi kegiatan DPRD untuk satu tahun, itu sudah diprogramkan di bulan Desember kemarin, yang telah berjalan dari Januari hingga Desember 2020 nanti. Nah, ada pun program itu seperti mungkin nanti secara rinci dapat kami bagikan printout-nya untuk bisa diagendakan. Nah, tetapi di sini bisa kami jelaskan bahwa yang sudah berjalan, bahwa itu dilaksanakan bulan Desember kemarin, di akhir bulan Desember, dan sekarang sudah mulai berjalan. Berjalan kegiatan DPRD Sobyan. Nah, mulai minggu pertama kemarin kegiatan, kegiatan, biasanya disebut dengan kegiatan internal, tapi di 2020, kita langsung sebut nama kegiatannya. Jadi kegiatan di bulan minggu pertama, bulan Januari, itu kunjungan kerja. Nah, kunjungan kerja dilaksanakan oleh kawan-kawan baik perorangan, peralat kelengkapan, ataupun atas nama gabungan, artinya atas nama lembaga. Kemudian, minggu kedua, itu ada yang melaksanakan kegiatan Bintek. Jadi kemarin, minggu kedua itu, kita melaksanakan kegiatan Bintek bersama, yang mana Sekretariat DPR mendampingi kegiatan kegiatan Bintek itu. Minggu ketiga, itu dilanjutkan dengan kunjungan kerja komisi, minggu keempat, reses, minggu keempat, bulan Januari, dan minggu pertama, bulan Februari, kegiatan reses. Dan seterusnya, sampai hari ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sampai pada hari ini, itu sudah diagendakan di bulan Desember kemarin. Sehingga tidak perlu lagi Bamos harus berulang-ulang. Nanti, akan ada Bamos perubahan satu, mungkin Bamos perubahan dua, tiga, dan seterusnya. Mana kala, ada kegiatan-kegiatan yang mendadak, mendesak, dan ada kegiatan yang tidak teragendakan. Tetapi, hanya pada agenda yang mendadak tadi saja. Yang untuk agenda tahunan, tetap sudah berjalan yang Desember, kembali lagi. Jadi, tidak merubah agenda tahunan. Kecuali yang sifatnya ada kegiatan baru yang mendadak. Mungkin, karena kita ketahui bersama, DPRD ini kan kumpulan orang-orang partai. Ada kegiatan-kegiatan partai yang tidak bisa kita prediksi kapan diraksanakan. Itu tergantung dari kebijakan pimpinan pusat masing-masing. Itu yang tidak bisa kita agenda-kana. Ruh dari jadwal ini, ruhnya adalah, kita ingin bahwa satu tahun berjalan itu sudah teragendakan dengan baik. Sudah ada agendanya, tidak ada lagi bertanya apa agenda kita sudah terjatuh dengan baik. Nah, sehingga kawan-kawan dengan melihat jadwal yang sudah kita siapkan sedemikian rupa, mereka hanya melihat karena kami bagikan baik secara fisik ke pemerintah daerah juga, mereka tahu kapan kegiatan-kegiatan DPRD sudah ditahu setahunan. Kemudian, mereka hanya dengan melihat ini saja, mereka tahu, oh, kita ini kegiatan kita, kita mempahatkan semua kegiatan. Setelah selesai reses, kembali ke apa namanya, mereka melaksanakan kegiatan internal, itu melaksanakan kunjungan kerja, perorangan maupun peralatan kapan. Nah, kemudian di minggu kedua masuk di alam Serembang, nah, mungkin mereka mengikuti kegiatan Maserembang. Jadi, berkesenambungan terus, makanya sampai hari ini kita tidak ada bangus lagi. Karena kegiatan bangus yang kita agendakan itu sudah sesuai. Agenda bangus ini, kita mengadopsi dari mengkolaborasikan dari kegiatan yang sudah pernah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, agenda nasional yang sudah ada yang kita dapatkan dari kegiatan asdeksi sekretari DPR, kemudian juga masukan dari anggota BAMUS dan dari pemerintah daerah. Sehingga sudah tersusun rapi, saya pikir, untuk kegiatan 2020. Insya Allah, dari apa yang sudah kita jatuhkan ini, sekiranya tidak akan berubah lagi kalau tidak ada hal-hal yang mendesak. Artinya, bahwa kegiatan kawan-kawan DPR dari awal Januari sampai ke Desember nanti, itu sudah teragendakan dengan baik dan rapi. Dan mudah-mudahan kita berharap ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya juga oleh kawan-kawan DPR. Juga, ini menjadi patokan di pemerintah daerah dalam hal menyusun agenda-agenda yang ada di pemerintah daerah. Karena, tentunya, bahwa kita sadari bahwa DPR dan pemerintah daerah adalah mitra yang sejajar, yang bersinergi untuk melaksanakan kepentingan rakyat di Kabupaten Serian yang kita ini. Ini itu yang saya menjelaskan. Kalau boleh tahu nih, Pak Armi, dalam langkah kunjungan kerja tadi, kunjungan kerja kemana? Keluar daerah atau sekitar perjalanan kerjaan? Untuk melaksanakan kunjungan kerja, itu ada dua, kunjungan kerja dalam daerah dan ada kunjungan kerja luar daerah. Kedua-duanya sudah dilaksanakan. Ada yang melaksanakan kunjungan kerja di dalam daerah, baik perorangan maupun per alat kelengkapan. Dan hari ini, alat kelengkapan Komisi B sudah melaksanakan kunjungan kerja ke dua tempat di luar daerah, yaitu ke Panangkaraya dan ke Banjarmasin. Jadi, kemarin-kemarin juga alat kelengkapan bahkan perorangan juga ada yang melaksanakan kegiatan-kegiatan kunjungan kerja. Jadi, kedua-dua kegiatan itu kunjungan kerja dalam daerah dan luar daerah sudah dilaksanakan. Tergantung dengan kebutuhan dari kawan-kawan itu sendiri. Maka, menyikapi permasalahan yang ada di Kapten Surian. Dalam hal lain, Pak Arni, ada nggak rencana kunjung apa study banding ke luar daerah? Untuk pelusahaan study banding, sampai saat ini itu belum ada wacana dari kawan-kawan DPR. Nah, karena biasanya untuk study banding itu kita biasanya menerima masukan dari mitra kerja. Kita masukkan dari mitra kerja. Jika ada masukan dari mitra kerja atau ada permasalahan yang kita dapati di lapangan yang perlu mencari literatur, mencari informasi tambahan, itu sudah sangat-sangat study banding. Jadi, sejauh ini tidak ada sementara untuk study banding itu belum ada teman ada wacana. Karena di sini juga kita agendakan. Secara umum sudah kita agendakan. Kapan kita akan menghasilkan kegiatan study banding. Misalnya di sini, kami bercontoh, di minggu ke-2 ini fleksibel. Di sini, di minggu ke-2 itu bisa digunakan untuk RDP, bisa digunakan untuk kunjungan kerja, bisa digunakan untuk BIMTEK, bisa digunakan untuk study banding, bisa digunakan BIMTEK bersama oleh kawan-kawan DPRD. Nah, kenapa? Ini kita berflexibel. Karena tentunya ada yang perorangan melaksanakan kegiatan. Ada yang peralat kelengkapan tadi. Nah, sehingga kita tidak seluruh kunjungan kerja. Nah, tapi ada yang ingin kunjungan kerja, ada yang ingin melaksanakan. Karena setiap komisi itu punya program masing-masing. sehingga komisi A misalnya kunjung kerja, komisi J bisa BIMTEK. Nah, sehingga kegiatan itu bisa diakomodit di waktu yang bersamaan, tapi pada kegiatan yang berbeda. Persibual saja kita buat jadwal, tetapi mengunci. Artinya tidak ada yang tidak melaksanakan kegiatan itu seperti yang sudah kita agendakan. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan Info Surian melaporkan.